Intro Kita ketahui sebelumnya bahwa Letak Kerajaan Samudera Pasai Lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawi Nangro Aceh Kerajaan ini tumbuh antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi Atau pertengahan abad ke-13 Masehi Kerajaan Samudera Pasai mengalami kemajuan khususnya di bidang perdagangan Di mana Kerajaan Samudera Pasai mempunyai bandar-bandar pelabuhan Yang dapat menjadi persinggahan para pedagang asing Dan mereka juga membayar pajak untuk Pasai Hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat Kerajaan Samudera Pasai juga mengalami kemajuan di bidang politik dan hubungan internasional Berikut bisa kita saksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Samudera Pasai Yang akan dijelaskan oleh perwakilan dari pengurus Balai Pertelastarian Cagar Budaya Bandar Aceh Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh Yang menyimpan sejarah perkembangan Islam pertama di Nusantara Samudera Pasai itulah nama sebuah kerajaan Islam pertama di Nusantara Yang sampai dengan saat ini dikenal oleh masyarakat luas Menelusuri jejak-jejak kejayaan Samudera Pasai Tak akan lepas dari suatu daerah di Kabupaten Aceh Utara Yaitu Kecamatan Samudera Di wilayah ini terdapat begitu banyak bukti-bukti peninggalan masa kerajaan Samudera Pasai Nisan-nisan kuno para raja, ulama, dan petinggi kerajaan banyak sekali terdapat di wilayah ini Selain daripada itu temuan-temuan berupa sisa-sisa peralatan rumah tangga, industri kerajinan, perhiasan, peralatan perang, dan lain-lain Ibnu Batuta, musafir Islam terkenal asal Maroko mencatat hal yang sangat berkesan bagi dirinya Saat mengumat ra, sekitar tahun 1345 Masai Bukti fisik peninggalan masa kerajaan Samudera Pasai memanglah tidak sebanyak dan semegah cerita yang ada Kebanyakan berupa nisan-nisan para raja dan punggawa, serta para ulama yang menjadi panutan kerajaan Makam Bud Blohbud Makam ini berada di antara hamparan tambak ikan milik warga masyarakat Kondisi makam terlihat cukup terawat karena seringnya peziara yang datang untuk berdoa di sini Komplek makam ini terdiri dari beberapa nisan Makam utama, yaitu yang dalam nisannya terdapat kaligrafi Arab Nisan yang lain bermotif polos, serta ada yang berhiaskan motif bunga dan saluran Makam Sultan Malikus Saleh berada bersebelahan dengan Sultan Malikud Dahir Di dalamnya terdapat kaligrafi Arab yang berisi bertanggalan meninggalnya Sultan Malikus Saleh Makam Minjai 7 dikenal juga dengan sebutan Makam Ratu Al-Aqla Ratu Al-Aqla adalah Putri Sultan Muhammad atau Malikud Dahir Yang mengkat pada tahun 1380 Masehi Makam ini berlokasi di Gampung Munjai 7 Kecamatan Matangkuli, lebih kurang 30 km sebelah timur kota Loksemawi Batu nisannya sangat unik Karena dihiasi dengan kaligrafi indah berbahasa kawi dan bahasa Arab Terima kasih telah menonton!